Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi garam dan terang dunia Bila kita menjadi anggota kerajaan Allah Tetapi tidak menjadi garam dan terang dunia ini Saudaraku Sesungguhnya kita tidak ada gunanya Jadilah orang yang berdampak positif bagi dunia untuk kemuliaan Allah Bapak kita di sorga Hidup sebagai anggota kerajaan Allah dan akan menjadikan kita Saudaraku terlihat berbeda Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini Karena sebagai anggota kerajaan Allah kita telah menjadi garam dan terang bagi dunia ini Yaitu orang Kristen yang membawa dampak positif yang memuliakan Allah Bapak kita di sorga Setiap orang Kristen terpanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini Dari Matius 5 ayat 13-16 Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya Dan juga kepada kita pastinya Saudara orang-orang percaya Orang-orang Kristen supaya hidup berdampak positif bagi dunia ini Yaitu terpanggil sebagai garam dan terang dunia Dalam Matius 5 ayat 13-16 ada dua kebenaran Saudaraku Harus menjadi apakah kita di dunia ini Supaya berdampak positif untuk kemuliaan Bapak di sorga Yang pertama Saudaraku Kita orang percaya harus menjadi garam dunia Matius 5 ayat 13 berkata kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia dihasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya juga kepada kita Saudaraku hidup dengan standar kehidupan rohani Yang dapat dirasakan Saudaraku Baik dalam kehidupan sehari-hari Dalam kehidupan keluarga kita Juga kepada orang lain Kepada orang banyak Yaitu Saudaraku kita menjadi garam dunia Saudaraku Garam itu salah satu fungsinya adalah memberikan rasa enak kepada makanan Supaya makanan enak tidak hambar Saudaraku Dan juga garam Saudaraku Berfungsi untuk mengawetkan atau memelihara makanan Supaya tidak cepat membusu Kita Saudara hidup kita sebagai orang Kristen Sesuai dengan jati diri kita yang adalah garam dunia Harus memberikan dampak yang baik Saudaraku yang positif Dan juga memelihara dan mengawetkan Saudara Apa Saudara? Budaya kehidupan rohani yang baik Dari kemerosotan moral Kemerosotan sosial Saudaraku Dalam kehidupan di dunia yang semakin kacau ini Jika garam itu menjadi tawar Atau jika hidup kita menjadi tawar Tidak berdampak menjadi kesaksian bagi dunia Maka sesungguhnya hidup kita tidak ada gunanya Diinjak-injak orang kata Tuhan Itu adalah tegurang keras Saudaraku Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya dan terhadap kita Supaya kita Saudara Menjadi garam yang benar Saudaraku Berdampak positif Karena itu marilah hidup kita Saudara Lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan Yesus Kalau ada dosa kita mau bertobat Kita tinggalkan dosa-dosa kita Dan kita mau ambil komitmen yang baru Untuk melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Untuk belajar firman Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh Untuk menjadi saksi Tuhan Yesus yang berdampak Menggarami dunia ini Saudara Dan kebenaran yang kedua Saudara Kita orang percaya harus menjadi terang dunia Matius 5 ayat 14-16 Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung Tidak mungkin tersembunyi lagi pula Orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Sehingga tertutup Tidak Saudara Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu Bercaya di depan orang Di depan orang Saudaraku Supaya mereka melihat Melihat perbuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang disorong Kita harus sadar Saudara Bahwa panggilan kita adalah menjadi terang bagi dunia ini Berdampak positif bagi lingkungan kita Rumah kita Sekitar kita Mempengaruhi dunia ini Saudara Supaya mereka percaya dan mengenal Tuhan Yesus Supaya mereka melihat Saudara Perbuatan bayi kita Kemudian mereka memuliakan bapak yang disorong Artinya supaya mereka percaya Saudaraku Diselamatkan oleh Allah Bapak di sorga Percaya kepada Tuhan Yesus Hidup sebagai terang dunia Saudara Tidak mungkin Tidak terlihat Pasti terlihat Orang bisa melihat kehidupan kita dengan jelas Kata-kata kita Sikap kita Tingkah laku kita Saudara Hidup sebagai terang dunia Saudara Tidak mungkin Tidak terlihat Pasti terlihat Semua orang di sekitar kita dapat melihat kehidupan kita Terang kehidupan kita Saudara Karena itu Saudara Janganlah hidup kita menjadi Terbebani Saat Tuhan Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dan terang dunia Jangan Saudara Tetapi kita harus bersyukur Karena sesungguhnya Tuhan mau memakai kita untuk menjadi teladan Menjadi berkat bagi dunia ini Supaya dunia ini diselamatkan Jadi menjadi saksi Tuhan Menjadi garam dan terang Bukan beban Bukan Saudara Tetapi ini adalah kemuliaan Kesempatan untuk memuliakan Tuhan Jadi Saudara dari Matius 5 ayat 13 sampai 16 Saudara Ada dua kebenaran Menjadi apakah kita di dunia Saudara Untuk berdampak positif bagi kemuliaan Tuhan Yaitu Kita harus menjadi garam dunia Yang kedua Kita harus menjadi terang dunia Matius 5 ayat 16 sekali lagi saya bacakan Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan dan memuliakan Bapakmu yang di sorga Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih untuk anugerah Kami boleh menjadi garam dan terang bagi dunia ini Ini bukan sebuah beban Bukan tapi ini sebuah anugerah dari engkau Terima kasih Tuhan Bimbinglah kami supaya kami menjadi terang dan garam Bagi dunia ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Amin Bapak Ibu dan Saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini Jangan lupa Klik like dan subscribe Bunyikan loncengnya Supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit ini Terus Saudaraku Berikan komen Saudaraku Dan bagikan kepada banyak orang Silahkan Sampai bertemu kembali di dalam Morning Spirit selanjutnya Morning Spirit Selamat pagi Semangat pagi